Halo Tribunaris, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Orang tua dan AP korban kekerasan seksual yang dilakukan OO, warga kecamatan Mulak Ulu dan MAP warga kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat mengadu ke pengacara Hotman Paris di Jakarta. Bahkan saat ini video Hotman Paris yang mengomentari fonis Hakim Negeri Lahat dan tuntutan JPU viral di Kabupaten Lahat. Dalam video yang beredar, tampak ibu dan korban AP sedang bersama Hotman Paris. Dalam video, Hotman Paris sendiri mempertanyakan terkait tuntutan jaksa yang hanya 7 bulan dan fonis Hakim yang hanya 10 bulan. Sebelumnya, pelaku kekerasan seksual terhadap AP yang tercatat masih duduk di bangku sekolah di fonis 10 bulan hukuman kurungan. Fonis yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat Muhammad Hozin Abu Said SH ini lebih tinggi 3 bulan dari tuntutan JPU kejari lahat yang menuntut 7 bulan kurungan. Fonis tersebut dianggap pihak keluarga korban tak adil. Terpisah saat dibincangi media, Kasipidung kejari lahat Franz Mona SHMH menerangkan alasan kenapa M.A.B. Habibullah SH selaku JPU dalam kasus tersebut menuntut 7 bulan kurungan kepada kedua pelaku. Diterangkan, Fran tuntutan mempertimbangkan bahwa kedua pelaku merupakan anak-anak. Tak hanya itu, keduanya juga masih tercatat sebagai pelajar aktif. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta baru yaitu beberapa potongan video dan foto serta pesan singkat antara korban dan pelaku. Fonis majelis hakim tersebut membuat keluarga korban yang mengikuti sidang putusan di pengadilan negeri lahat jadi geram. Keluarga korban sampai berteriak mengatakan putusan tersebut tidak adil. Karena ulah dari dua pelaku anak tersebut sudah membuat psikologis korban terganggu. Menurut dia, sidang perkara anak ini berlangsung cepat dilakukan setiap hari secara maraton selama 10 hari. Untuk alat bukti tetap merujuk ke KUHP. Sebelumnya, Wanto ayah korban merasa keberatan dengan putusan hakim tersebut. Menurutnya, putusan 10 bulan itu terlalu kecil. Meskipun ada perlakuan khusus, jika harus dipotong setengah tuntutan hukuman orang dewasa, setidaknya difonis 4,5 tahun penjara. Wanto sendiri mengungkapkan akan terus mencari keadilan untuk anaknya tersebut. Ia pun akan berangkat ke Jakarta untuk meminta bantuan kepada Hortman Paris, pengacara terkenal di tanah air. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!